Dewan Pimpinan Cabang atau DPC, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau Abdesi Kabupaten Indra Giri Hilir, resmi dilantik dan dikukuhkan untuk periode 2022-2027. Acara digelar di Gedung Ungku Kelana Tembilahan pada Rabu 21 September 2022. Abdesi Inhil dilantik oleh Ketua Umum DPD Abdesi Provinsi Riau Abdul Rahman Car. Pelantikan disaksikan langsung oleh Bupati Inhil H.M. Wardan, Wakil Bupati Samsudin Uti, Staf Ahli Menteri Bapenas RI, Porko Pinda Inhil, Tokoh Masyarakat sekaligus mantan Gubernur Riau dan Bupati Inhil Rusli Jainal, anggota DPRD Provinsi Riau, dan pihak terkait lainnya. Dalam sambutannya, Tokoh Riau Rusli Jainal sampaikan, seluruh pembangunan bermuara dari desa, karenanya peran aktif kepala desa sangat diharapkan. Apalagi seluruh kepala desa di Inhil terlibat dalam kepengurusan abdesi yang baru saja dilantik. Keterlibatan seluruh kepala desa dalam kepengurusan abdesi diharapkan Bupati H.M. Wardan dapat menjadi peluang tersusunnya program kerja yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Kepala Tergilir merupakan kebupatan yang memiliki mangrove yang terluas di Provinsi Riau. Lebih dari 100 ribu hektare, 105 ribu hektare itu ada mangrove. Manggrove yang luas, mangrove yang bagus, mangrove yang indah tetapi belum tergali, telung-telung kemanfaatkan secara maksimal. Di sana memiliki potensi yang sangat luar biasa, seperti untuk budidaya kepikin dan lain sebagainya. Alhamdulillah, kemarin saya pernah menyampaikan kepada Pak Erwin Dimas juga berapa potensi-potensi yang ada di Bapak Tendai Gidir. Sudah pernah datang, sudah pernah mempresentasikan, Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kecintaan Pak Erwin Dimas untuk membantu kita bersama-sama membangun Bapak Tendai Gidir. Mudah-mudahan program-program yang ada di pusat bisa dibawa ke Kabupaten Tendai Gidir. Ini potangan dari Pak Erwin. Terima kasih Pak Erwin. Dan insya Allah saya dapat informasi, beliau nanti juga akan menyampaikan materi dan memberikan, menyampaikan materi pada sesi-sesi berikutnya dalam rapat kerja ADPC-ADPC Kabupaten Tendai Gidir. Hal yang sama disampaikan Ketua Umum DPD Abdesi Riau Abdul Rahman Chan. Selain melaksanakan pembangunan desa dan meningkatkan kualitas SDM aparatur desa, Abdesi diharap dapat membantu pemerintah daerah khususnya memajukan sektor ekonomi. Usai pelantikan, agenda dilanjutkan dengan Raker Cap yang diisi dengan diskusi panel membahas tentang peningkatan sektor perekonomian, fasilitas kesehatan dan air bersih, serta pemanfaatan kekayaan alam inhil baik di bidang perikanan, perkebunan, budidaya, dan lain sebagainya. Nirma Redisa, Rizky CK, melaporkan untuk Gemilang Televisi. Terima kasih telah menonton!